Intro Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini Dan saya percaya bahwa kita tidak kehilangan semangat Untuk mendengarkan renungan singkat mengenai firman Tuhan tentang akhir jaman Khususnya supaya kita lebih mengerti mengenai hal-hal yang terjadi pada akhir jaman Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu kembali dengan acara Manarima hari ini Ini semua adalah kasih karuniamu Ini semua adalah anugrammu Tuhan Kami akan belajar mengenai kebenaran firmanmu yang berkaitan dengan rahasia akhir jaman Khususnya dalam kitab wahyu Tuhan Agar kami sungguh-sungguh makin mengerti apa yang akan terjadi pada akhir jaman nanti Tuhan terpujilah namamu Kiranya roh kudus tetap memimpin kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Nah Bapak Ibu saudara sekalian Kita sudah membahas tentang sidang jemaat Efesus bagian pertama Dan sidang jemaat Efesus bagian yang kedua Nah kita akan masuk dalam topik sidang jemaat Efesus bagian yang ketiga Nah sidang jemaat Efesus bagian yang ketiga ini akan membahas mengenai eksposisi sidang jemaat Efesus Khususnya tentang pengenalan Yesus kepada sidang jemaat Efesus dan pujian terhadap sidang jemaat Efesus Jadi ada dua hal yang kita akan bahas pada topik sidang jemaat Efesus bagian ketiga ini Nah kita akan membahasnya kedua hal tersebut Yaitu hal yang pertama Di dalam sidang jemaat Efesus Yesus memperkenalkan diri sebagai apa? Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas Terhadap ada wahyu pasal yang kedua Ayat yang pertama Ketujuh bintang di sini adalah Malaikat ketujuh jemaat Yaitu para pemimpin Atau gembala sidang jemaat Sedang ketujuh kaki dian emas Menggambarkan ketujuh jemaat itu sendiri Wahyu pasal yang pertama Ayat yang ke-20 Tangan kanannya menunjukkan keperkasaan Atau kekuasaan Yesus Yang sanggup menyokong Menopang Menyelamatkan Menuntun Memegang umat kepunyaannya Ini bisa dibaca di dalam Kitab Masmur Pasal 18 Ayat 36 Kitab Masmur pasal 63 Ayat yang ke-9 Kitab Masmur pasal 118 Ayat 15 sampai 16 Kitab Masmur pasal 138 Ayat yang ke-7 Dan Kitab Masmur 139 Ayat yang ke-10 Itu hal yang pertama Yang kita bahas Dalam topik sidang jemaat Efesus Bagian yang ke-3 Kita akan membahas hal yang ke-2 Yaitu pujian terhadap sidang jemaat Efesus Di dalam Wahyu pasal 2 Ayat yang ke-2 Sampai ayat yang ke-3 Dan ayat yang ke-6 Dengan jelas disebutkan Ada sembilan kebaikan Sidang jemaat Efesus Yang kalau dinilai secara lahiria Atau manusiawi Maka sidang jemaat ini Patut diberi acungan jempol Tetapi Yesus tidak melihat penampilan secara jasmani Yang tampak di depan mata saja Namun ia melihat sampai ke hati 1 Samuel 16 Ayat yang ke-7 Kesembilan hal yang dipuji Dari sidang jemaat Efesus adalah Yang pertama Aku tahu segala pekerjaanmu Berarti sidang jemaat Efesus Suka bekerja Bukan malas Yang kedua Jeri payahmu Berarti sidang jemaat Efesus Berjeri payah Atau bekerja keras Yang ketiga Ketekunanmu Berarti sidang jemaat Efesus Adalah sidang jemaat yang tekun Yang ke-4 Tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Berarti sidang jemaat Efesus Tidak kompromi Terhadap orang-orang jahat Yang ke-5 Mencobai mereka yang menyebut dirinya Rasul Tetapi yang sebenarnya Bukan Berarti sidang jemaat Efesus Mempunyai dasar pengajaran firman yang kuat Bisa tahu Rasul palsu atau bukan Yang ke-6 Sabar Berarti sidang jemaat Efesus Tidak mudah emosi Yang ke-7 Menderita oleh karena namaku Berarti sidang jemaat Efesus Mau menderita Karena Yesus Kemudian yang ke-8 Tidak mengenal lelah Berarti sidang jemaat Efesus Punya semangat kuat Untuk terus bekerja Dan yang ke-9 Membenci segala perbuatan Pengikut-pengikut Nikolaus Berarti sidang jemaat Efesus Menolak keras Ajaran sesat Atau ajaran Nikolaus Jelas terlihat Bahwa sidang jemaat Efesus Bukanlah sidang jemaat yang malas Sidang jemaat ini sangat Kokoh dalam pengajaran Sehingga dapat mendeteksi Rasul-rasul palsu Dan ajaran sesat Nikolaus Sidang jemaat yang tidak Mau berkompromi dengan orang-orang jahat Dan merupakan sidang jemaat Yang rela berkorban Dan mau menderita Namun depikian Yesus mengetahui Bahwa segala sesuatu Yang dilakukan oleh sidang jemaat Efesus Adalah hanya secara Lahiriya Dan sekedar upacara saja Sehingga ia ditegur Dan dicelah oleh Yesus Ajaran sesat Nikolaus Yang merupakan Aliran yang berkembang Di kota Efesus Pada saat itu Merupakan ajaran sesat Yang mirip Dengan ajaran sesat Biliam Dan ajaran sesat Isabel Nikolaus Berasal dari kata Yunani Yaitu Kata Nikau Yang berarti Menaklukkan Dan kata Laos Yang berarti Orang Atau Manusia Sedangkan Biliam Berasal dari dua kata Ibrani Yaitu Baal Yang berarti Menyenangkan Dan Am Yang berarti Orang Atau manusia Keduanya Mempunyai arti Yang sama Yaitu Memenangkan orang Dengan cara Kompromi Baik ajaran sesat Nikolaus Wahyu 2 Ayat 6 Dan ayat 15 Maupun ajaran sesat Biliam Wahyu 2 Ayat 14 2 Petrus 2 Ayat 15 Sampai 16 Yudas 1 Ayat yang ke-11 Dan bilangan Pasal 22 Sampai 24 Maupun ajaran Isabel Wahyu 2 Ayat 20 2 Raja-Raja 9 Ayat 32 1 Raja-Raja 16 Ayat 31 Sampai 33 1 Raja-Raja 21 Ayat 25 Sampai 26 Sama-sama Mengajarkan Dua hal Yang sangat Dibenci Allah Yaitu Penyembahan Berhala Dan Perjinahan Agaknya Mengenai munculnya Ajaran sesat Nikolaus Sudah Dibuatkan oleh Rasul Paulus Ketika Ia akan Meninggalkan Sidang Jemaat Efesus Terdapat Di dalam Kisah Per-Raja Fasal 20 Ayat 29 Sampai 30 Demikianlah Eksposisi Mengenai Sidang Jemaat Efesus Khususnya Membahas Tentang Kedua Hal Yang pertama Membahas Mengenai Pengenalan Yesus Kepada Sidang Jemaat Efesus Sebagai Apa Dan yang Kedua Mengenai Pujian Terhadap Sidang Jemaat Efesus Amin Terima kasih Tuhan Kalau Habamu Sudah Menyampaikan Mengenai Topik Sidang Jemaat Efesus Bagian Yang ketiga Ini Tuhan Kami Ingin Terus Belajar Mengenai Hal-hal Yang berhubungan Dengan Akhir Jaman Sehingga Pengetahuan Kami Boleh Makin Bertambah Terpujilah Namamu Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin 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 Tuhan